di video kali ini kita akan bahas VPN premium dari kereaktif karena sebelumnya ada beberapa pertanyaan bank VPN yang cocok untuk bermain game apa ya bank VPN yang bagus untuk main game apa ya nah berhubung kita pakai VPN untuk injek jadi saya terangin dulu VPN dari servernya itu sebenarnya latensinya itu cuma 1ms bahkan gak sampai tetapi berhubung kita pakai untuk keperluan injek dan injek itu ada bug maka untuk hasil injeknya itu berbeda-beda misalnya dipakai untuk injek lift on hasil pingnya sekian untuk telkomsel ilmupedia hasil pingnya sekian jadi tentunya silakan sesuaikan dengan selera dan lokasi teman-teman karena kadang beda lokasi juga pingnya beda ya untuk pengetesan kali ini saya menggunakan HP Redmi Note 4 yang udah dioprek disini sudah dipasang magisk kemudian udah dipasang auto enable ADB dan juga udah dikasih full pendingin dan udah auto semuanya mulai dari auto enable debugging kemudian auto tethering jika HPnya udah di restart maka hotspotnya otomatis on kemudian tethering USB nya jika dicolok komputer atau STB juga langsung on jadi udah serba otomatis semua dan untuk injeknya disini saya menggunakan bug for magisk ya dan untuk paketannya yaitu telkomsel ilmupedia dan di pengetesan kali ini saya melakukan pengetesan di jam 8 malam jadi mungkin trafiknya agak padat dan pengetesan kali ini itu adalah saya nyambungnya hanya satu device jadi HP ini melakukan injek kemudian saya sambung cuma HPku saja beda cerita kalau misalnya yang injek satu HP dikroyok rame-rame hasilnya juga beda pingnya pasti jamping ya jadi sebelum lanjut ke hasil pengetesan buat teman-teman mungkin yang lagi cari STB OpenWrt atau VPN Premium bisa mampir aja di toko kereaktif ada di Shopee ya untuk linknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini dan untuk pengujian VPN dari kereaktif disini menggunakan server Herza Jakarta Selatan hasilnya adalah sebagai berikut ini guys inilah hasil dari ping menggunakan VPN dari kereaktif menggunakan telkomsel ilmupedia seperti yang udah dijelasin di awal ya memang bermain game menggunakan VPN VPN sebagus apapun VPN atau injeknya tetap kurang begitu direkomendasikan apalagi kalau sudah dipakai di STB kemudian dipakai satu rumah rame-rame tentunya hasil pingnya akan sering jumping atau ngelag ya jadi oleh karena itu saya sering menyarankan jika teman-teman memang dipakai untuk keperluan game yang intent sebaiknya kalian menggunakan pisah traffic bagus lagi 2 modem menggunakan mikrotik ya kalau hanya injek di HP kemudian dipakai sendiri buat main game ya lumayan lah walaupun kadang pingnya kuning kayak di video ini kadang ya pernah merah tapi ya sering hijau juga dan ini sebenarnya nggak ngelag karena memang HPnya kentang banget ini jadi mungkin gambarnya ngelag-ngelag ya guys ya ya jadi kayak gitu untuk hasil pengetesan VPN dari karyaktif jika teman-teman minat dengan VPN silahkan teman-teman bisa order via Shopee atau telegram dan nanti juga ada gratis config juga ya sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye selamat menikmati